Intro Dengerin Umi atau Naura? Umi, teh bukannya ngelarang. Umi cuma gak mau apa yang terjadi sama Umi nanti dia alami sama kamu. Umi, itu tuh cuma mitos. Mitos? Ih, Pak Mali, itu tuh dari leluhur. Pak Mali kalo kita teh ngelanggar. Nih buktinya Umi sendiri. Umi menikah sama bapak kamu yang asalnya orang Jawa. Eh, pada akhirnya Umi pisah. Umi, jangan dipukul rata seperti itu atau Umi? Ya tapi memang itu kenyataannya. Perpisahan itu terjadi karena kesalahan manusia. Jangan disambung-sambungin sama leluhur. Kok kamu malah ngelawan Umi sih? Malah rata itu gak ngelawan. Tapi cuma ngebenerin pikiran yang harusnya dihilangin. Buktinya Kang Deden sama Tei saja pisah. Padahal sama-sama Sunda, ya kan? Ya itu mah karena mereka aja ada masalah. Nah, berarti perpisahan itu terjadi karena manusia. Bukan sukunya. Lagian Umi. Nah, Rata kan gak punya pacar. Ya iya, makanya Umi tuh ingetin. Nanti kalo kamu punya pacar, kamu tuh jangan cari orang Jawa. Udah itu aja. Iya 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 iya. Yaudah. Naora kesulia dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh mas, mau hari-hari ini Mbak Injilnya gak bisa. Soalnya mau langsung ke Sedirman. Ada meeting lagi di sana. Apa ada yang bisa saya sampaikan? Apa-apaan masa gue? Eh, gue pacarnya. Mau makan siang aja masa harus buat schedule dulu. Ntar gue udah nikah, gue kemana gak coba? Bilang sama Angel. Yang sibuk bukan cuma dia doang. Ada apa, Fem? Ya tadi kayaknya Mas Hadis marah deh soalnya. Dia langsung ngutip teleponnya. Nggak ngertiin banget sih. Yaudah deh, biar aku yang nelfon aja. Aku juga happy ya sekarang. Yaudah, kamu tolong reschedule aja meeting siang hari ini biar aku ketemu dia langsung ya. Oke, siap. Thank you. Halo, Pak. Ini Maya. Iya, gimana-gimana? Sekarang dimana posisi lightingnya? Pak, bisa cepet dikit gak? Soalnya aku udah mau berangkat ke Bandung nih. Iya, dipercepat ya, Pak. Oke, oke, oke. Aku tunggu ya, Pak. Siap. Oke. Hai, Nadia. Hai, apa kabar? Gimana? Kamu udah siap untuk lo? Tris, kenali ini model yang bakal kerjasama sama proyek kita. Eh, beneran kok kita ketemu di sini lagi. Oh iya, nama gue Nadia. Haris? Kalian berdua saling kenal. Oh. Enggak sih. Tadi gak sengaja ketemu di jalan. Oh, di jalan tengah proyek banget. Hari ini dijadikan ke Bandung. On schedule, Riz. Nice. Haris. Haris. Apa yang ngomong sama kamu? Ya ngomong-ngomong aja sih, gak usah ribet. Kamu yang ribet? Kayak ngambek kayak anak kecil segala. Kita udah bikin janji dari semalam. Terus sekarang kamu minta aku ngertiin kamu. Iya, iya. Oh gak? Gimana sih, wah aku juga lupa kalo hari ini tuh ada meeting. Gimana dong? Aku tanya ke kamu sekarang. Kamu serius gak ngejalanin ini hubungan? Ya serius lah. Kalo gak serius, ngapain aku ngajak kamu ngomong? Serius dari mananya? Kamu lebih pentingin kerjaan kamu dibanding aku. Duh, kamu tuh gimana sih? Kamu ngertiin dikit. Aku tuh ngerjain ini semua ya buat masa depan aku juga. Enggak. Kerjaan kamu masa depan kamu. Aku apa? Bukan masa depan kamu. Iya. Aku laki-laki. Mau kamu punya apa sekarang? Nanti kok kita udah nikah. Aku yang wajib nafkahin kamu. Ini kenapa makin ribet lagi sih? So complicated. Ngapain kamu maunya apa sekarang? Aku mau putus. Aku juga mau resign dari kerjaan ini. Gak, gak mau, gak mau, gak mau. Kamu gak bisa resign terus putus gitu aja. Gak mau, gak mau. Eh, kamu nanya mau ke maunya apa. Please, bukannya gue mau ikut campur. Tapi jangan bawa urusan pribadi ke kerjaan. Dan lo, Riz. Lo harus profesional. Gak gampang lo nyari fotografer dadakan kayak gini. Tuh, kamu tuh harus profesional. Jadi kamu gak boleh, gak boleh tuh minta putus atau minta resign. Gak boleh. Yaudah oke fine, aku selalu aku minta maaf. Dan sebagai tanda aku minta maaf, gimana kalo kita lunch? Makan siang, aku yang terakhir. Oke? Aku udah ngamut. Lagian aku gak boleh resign kan? Aku harus ke Bandung sekarang. Yaudah ntar kalo misalnya kerjaan aku udah keluar disini, aku lu sesalin ya. Terserah. Babe. Udah kamu ngambuk ya. Jaga diri kamu. Oke? Iya, iya. Dua set-set. Oke. Wuuu! Eh kenapa sih muka lo kusut banget? Gua perhatiin ya, setiap lo abis pulang kampung pasti muka lo kusut. Kenapa? Gue milu ya ngebahas mitos lagi. Kenapa ya? Kok suka banget gitu ngebahas tentang perbedaan? Padahal ini kan jaman udah modern. Dari zamannya sumpah pemuda yang udah diikerahin puluhan tahun yang lalu udah gak ada lagi tuh. Jelas-jelas disitu isinya tidak ada perbedaan antar suku. Yah, tapi kan gitu kan realtinya Mel. Umi kan megang banget sama prinsipnya. Makanya aku teh tuh suka sebel kalo baru pulang kampung. Jodoh atau engga kan itu tergantungnya ngejalanin perkahwinannya, ya kan? Nah iyalah. Terus kalo misalnya nanti jodoh kamu malayak umi kamu teh gak suka gimana? Mel, tuh semua kandak Allah. Aku teh mana berani nolak takdir Allah. Emangnya punya pacar? Belum. Jis, seseorang kandak Allah, kandak Allah. Sekarang emang ngejalanin aja. Single kan? Jomblo kan? Udah gak seseorang kandak Allah, datang jomblo. Iyih, kamu mah yang mau makan ueih. Nah udah jomblo, nah udah jomblo, nah udah jomblo. Nah udah jomblo, nah udah jomblo. Yuk, nanti mampir tempat makan ya. Gua leper banget nih. Makanya, gengsi ga usah digede-gedein. Kerbok tuh digedein. Kau udah gede bisa lu jual, dapet duit deh. Kan tadi si Enjel ngajak lu makan. Kenapa lu ga mau? Lu mau gua becak apa gimana? Apa gua ternak lu? Hah? Haris, Haris! Apa? Ayo, ayo. Mbak. Pakinya ga apa-apa. Maaf ya. Kalian berdua ga apa-apa kan? Eh, kamu tak kalo nyetir yang hati-hati kenapa? Nyawa orang itu berharga tau. Aduh mbak, kok sebar-barah gitu dong mbak. Kan teman saya udah bantah maaf. Lagian kalo mbak barah tuh kesayang mbak. Ga ngasihnya nyetir. Ya sama aja. Tuh mau dia kek, mau kamu. Tetep aja mobil itu hampir nabrak kita. Udah, nah orang ga apa-apa kok. Gua ga apa-apa kok tuh liat deh. Tuh, gua ga apa-apa tuh. Ga ada luka-luka sehat-sehat. Yaudah, yaudah, yaudah. Pokoknya lain kali hati-hati. Gini aja deh. Sebagai permintaan maaf saya. Mbak-mbaknya mau kemana? Kita pergi lancar. Nyi aja ya. Gak, gak, gak usah. Eh mau kemana? Kita mau ke sana. Ya udah lho ke sana. Gila, santi-santi gue suka marah. Kau ikuti. Apa saja yang kau mau kuturuti. Semua pintamu. Eh, ngeliatnya gitu amat sih. Lu itu lapor mata atau lapor berat sih? Ayo ah. Buruan. Buruan. Udah, diam aja. Dia kan? Nyi aja ya. Apa saja yang kau mau kuturuti. Haris, itu gak apa-apa? Gak ada yang luka. Mbak, mbak, gak apa-apa, mbak. Lo bener-bener gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya, gue hutang nyawa sama lo. Ya, udah kewajiban kan? Untuk membantu sesama. Jadi gak ada hutang apapun. Kok lo jadi baik gini? Bukannya sebelumnya pas ketemu itu juta ikut banget ya. Gara-gara gue hampir ngilakain lo. Hei, hei, sebentar, sebentar. Haris. Kita lagi, kita berdua di sini. Pasti kau pun mengingatku, karena aku selalu I love you. Nah, orang. Nah, orang. Nah, yang cantik namanya siapa? Amel. Jojo. Jojo. Yaudah yuk, Jo, Aris. Bukan apa-apa kan? Mending bantuin gue yuk. Urusin model-model lagi pada shock. Ayo, yuk, 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 yuk. Oke, oke. Belan. Yuk, Jojo, Haris. Jumlah gitu sini ya. Yai, yai, yai. Belan, belan. Gue harus ke sana. Ini itu dulu. Iya, bro. Boleh minta nomor toponnya? Masih aja. Yaudah. Nah, marah. Cuka Maris, minta nomor topon. Kasih aja. Belan. Haris, dosong ke mana kita nih? Oh, Miss Angel. Halo, Miss Angel. Jo, kok lo yang ngangkat sih? Haris mana? Oh, si Haris katanya sekeluar. Ya, paling dia sekitar hotel. Oh, eh, gue denger-dengar ada insiden kecelakaan ya waktu fashion show udah gelar. Oh, iya sih sedikit, tapi udah apa-apa, kok nyantai aja, main aja gak usah dibikiri, nyantai. Haris gak apa-apa kan? Haris amat tercantai, sehat banget. Gak apa-apa, ada Jojo yang nyagain. Yaudah, syukur deh. Hah? Kesempatan apaan? Ya, kesempatan untuk lo bisa lebih deket lagi sama Kang Haris. Kalian aja kalian jodoh. Ih, gak ah. Tapi Kang Haris keren loh. Gak mau. Kenapa sih? Amel, aku tuh gak mau dikira cewek gampangan. Masa baru dua kali ketemu aja langsung kasih nomor handphone? Iya, berarti ngarep kan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya gak kok? Gak kok. Ih, jangan ngayal deh. Siapa juga yang mau ketemu sama dia? Ih, hati-hati loh. Ngomong kayak gitu ntar tau-tau kesem-sem jatuh cinta gak bisa lupa. Aw! Apaan sih? Eh, kamu teresa deh. Iya, apaan sih orang cuma ngomong kayak gitu doang? Tapi gue tanya nih. Kang Haris keren loh. Bener gak? Cuma ditanya kayak gitu aja udah keselak, makanya pelan-pelan minumnya. Iya juga ya. Itu cowok emang keren. Oh, sepuluh aja sih. Kenapa malah mikirin aja cewek ya? Lu mikirin apa? Enggak. Ayo, ayo. Naku, naku. Jangan bohong sama gue. Enggak. Mikirin Kang Haris kan? Enggak. Jangan bohong sama gue. Aku kayak, itu. Bab tiga. Skripsi, gak kita harus bikin bab tiga. Perasaan tadi gak ngomongin kayak gitu deh? Enggak. Ayo, ayo, ayo. Mengalirkan pembicaraan. Oh iya, ayo, ayo. Nih, Laura. Iya. Ayo ngaku. Ngaku gak? Laura! Berarti menyesali. Semua yang terjadi. Ayo, 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 ayo. Padahal kan bisa aja dia diemin gue. Terus puas ngeliat gue celaka. Eh, ternyata lo disini. Gue gak ngaku gak? Iya sahaja. Jalan yuk. Kemana kayak keluar gitu. Gimana? Nah? Ayolah. Akhirnya gue mesti manfaatin kesempatan lu. Terima kasih. Kau tak peduli. Oh, gue ngantar lo disini sebagai model. Jadi please lo profesional dan gak usah macem-macem. Maksudnya macem-macem apa sih mbak? Gue kan nunjukin profesionalitas gue. Maksud gue di luar kerjaan Nadia, lo apain sih gak gude-gudein Haris? Kan lo tau sendiri, Haris itu pacarnya Angel. Biar gimana yang bayar lo tuh Angel? Gue minta lo menghargain dia sedikit. Sekali lagi, gue minta lo tetep fokus kerja. Oke? Nice. Ayo doyok. Lompat lagi dong. Cepet yuk. Mainnya rambutnya yuk. Riz, sekarang waktunya lo ya. Sekarangnya nanti aja. Oke, mau dimana? Sekarang saya mau dimana ya. Cepet-cepet yuk. Hingga aku tak bisa serasa mati rasa. Itu kan, Naura. Kata mama juga jaman. Jo, itu yang next. Udah ambil deh. Apa gue lu kemana? Istirahat dulu bentar. Mau, 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 mbak. Istirahat dulu. Yakin itu efektif? Iya dong. Oh, yaudah sih kita coba. Tunggu, tunggu. Tahan, yaudah. Eh, tang. Sorry, kalian berdua mau kemana? Kita lagi mau ke taman. Mau cari ide untuk bahan skripsi. Kalau gitu, gue gak ganggu dong. Kalau gak ajak kalian berdua pergi. Kemana emangnya? Makan siang. Anggap aja ini permintaan maaf. Kemarin kan gue hampir nyalakan lu berdua. Terus juga ini, ya rasa terima kasih. Lu udah nyelamatin gue kemarin. Iya, setuju. Ini waktu yang tepat. Waktu tepat, Naum? Iya, ini kan waktunya untuk kita isi perut kita. Iya, kamu tapi kenapa aja? Iya, mudah. Ah, lapar tau. Jadi, sekarang. Bentar ya, gue bilang ke tim dulu. Iya. Eh. Bentar. Makan gratis. Ih, kamu udah keganjenan. Ayo keganjenan. Emangnya kamu mau ikut? Enggak, gak mau ikut. Oh, yaudah. Kalau misalnya lu gak mau ikut, lu gak boleh pinjam laptop gue. Eh, harus lu inget bahan-bahan skripsi lu itu ada di laptop gue semuanya. Ih, ngancem. Sebel deh. Siapa yang ngancem? Cuma kasih tau, boleh ikut boleh. Enggak, gak maksa kok. Gimana? Mau gak? Senyum-senyum kan? Kalau senyum berarti mau dong, ya kan? Ya, yaudah, yaudah. Jangan mau maluin tapi. Enggak, paling cuma nambah tiga kali. Nah, Kang Haris, sering-sering aja kayak gini. Makan gratis, sampai puas. Gampang. Buat kalian berdua apa sih, Engga? Iy, Mel teh. Malu-maluin. Kok malu-maluin sih? Orang Kang Haris juga gak kenapa-napa. Iya. Mel, panggilnya gak usah pake kangkangan. Haris aja. Sang tua banget pokok gue. Ya, enggak. Lebih sopan aja. Ya, yaudah lah. Ya, udah kalau gitu mas aja. Jangan kangkangan. Ini kan gue orang Jawa. Oh, Kang Haris. Eh, maksudnya? Mas Haris tadi Jawa? Jawa mananya? Jawa Cimur. Kediri. Wow. Lu orang Jawa juga, Mel? Emang kelihatan ya? Enggak sih. Anak-anak mana? Ah, mamaku dari Padang. Tapi, akunya lahir Jakarta. Gede juga Jakarta. Aku lagi di Bandung deh. Sini, Kos, atau sama saudara? Kos. Tuh, bareng-barek. Nah. Hmm. Lu enggak kos juga. Iya, mas. Kirain dari logatnya emang orang sini. Orang sini kan? Iya. Pantes. Belis. Belis. Woy, gitu kan ya? Iya. Iya, sih. Belis. Tapi jepet. Ih, kamu ter. Ser. Enggak, bercanda tuh. Hmm. Nah, orang ini orangnya baik kok. Perhatian. Dia pinter lagi. Rajin menabung. Cuci bajunya, bersih. Rah, lu kalau orang sini kenapa ngekos? Kenapa gak tinggal di rumah? Rumah aku tadi, Ciwi Day. Jadi lumayan lah kalau bolak-balik dari kampus ke rumah. Oh, iya. Mel. Kak, kalau kalian lagi kosong, misalnya nanti gue lagi break, mau gak nterin gue jalan-jalan jadi tour guide gitu? Soalnya nungguin di hotel, boring lama-lama. Boleh dong, mas. Mas, tetang aja kekosan, hitung-hitung ya jemput kita. Abis itu kita baru keliling Bandung. Gimana? Kalau gitu ntar, ulangnya sekalian aja, gue nterin. Wah. Biar gue tangkos kosannya dimana ya. Boleh. Ben, udah yuk makan ya, tangkos lagi. Jangan-jangan, Nora. Gak apa-apa. Jujur itu kadang lebih baik. Aku diem aja deh. Aku diem aja. Kemana emangnya? Makasih ya? Anggap aja ini permintaan maaf. Kemarin kan gue hampir nyalakan lo berdua. Terus juga ini, ya kasih terima kasih. Lo udah nyalamatin gue kemarin. Kirain dari lo gata emang orang sih ini. Ternyata mas Haris yang menembaik orangnya. Ini bener juga. Emang keren tuh orang. Selalu hiasi dunia dengan cinta kita mudah. Ya, makanya umi tuh ingetin. Nanti kalau kamu punya pacar, kamu tuh jangan cari orang Jawa. Udah itu aja. Udah, aku gitu emas aja. Jangan kangen. Ini kan gue orang Jawa. Jawa mananya? Jawa cimur. Pendiri. Mel, tunggu atuh. Ini udah aku bikin sarapan loh buat kamu. Nih, nih. Ihh, Naura banyak banget sih emang usapan gue yang paling pengertian. Wow, Mas Haris. Hai. Hai, Mas. Mau berangkat? Iya, nih. Mas Haris, apa kabar? Baik. Tuhan nih ada Mas Haris. Jadi gini, Amel mau minta tolong. Amel itu kan ada janji sama dosen pembimbing. Gimana kalau Mas Haris anterin Naura ke kampus? Udah, gak usah. Aku naik angkot aja. Iya, jangan. Iya, jangan. Gue kesini emang mau ngantar naura berdua kok tadinya. Hah, yang bener? Tapi kayaknya Amel gak perlu deh. Mas Haris anterin Naura aja ya. Yakin loh, Bel. Yakin. Kini tak lagi. Kata mama juga jangan bimbang. Itu... Mas Haris deh sebenarnya enggak harus repot-repot nganterin aku. Pokoknya Mas Haris ada kerjain di Bandung. Santai sih. Gua emang pengen ngobrol berdua sama kamu. Rah? Itu lu bawa apaan deh? Oh. Ini Mas. Betul. Hmm? Makanan? Ya Mas. Biasanya aku masakin buat Amel sama aku juga. Biar bisa makan di kampus. Kalau gue minta boleh gak? Oh Mas Haris mau. Ya lapar. Nanti gue ganti dah. Ya udah. Ini Mas. Pak. Boleh minta tolong gak? Ini... Gua kan lagi nyetir. Kalau makan sambil nyetir, bahaya bisa kecelakaan. Tapi kalau gak makan, klingan. Gak lucu dong kalau gue pingsan gara-gara kelaparan. Iya sih. Boleh minta suapin? Ya udah, ya udah. Mas Haris. Aku suapin. Bener ya gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Enak Mas. Atau gak enak? Ini bohong kamu nih. Bukan yang masak kali. Enggak, aku tuh yang masak sendiri. Ini enak banget. Gak mungkin mau masak. Enggak, masak. Setiap pagi aku masak. Oke. Pak, nak. Pak. Lu kuliah gak seharian kan? Enggak. Ntar siang kalau diselesai kuliah, hampirin gue jalan-jalanin. Kayak turgan gitulah. Oh. Ya udah. Nanti Mas Haris kabarin-kabarin aja ya. Ngabarinnya gimana? Gua kan gak punya nomor lu. Karena aku selalu I love you. Hmm. Gatuh dong, re. 0811. Satu-satu. Disana-sini kemarin bikin menekin. Dan sekarang udah beda lagi. Om, tolongin, om, tolongin. Makasih ya hari ini udah jadi target gua. Terima kasihnya apa nih? Aduh, Mas Aris bisa aja. Aku tema cuma target biasa. Mas Aris bilang makasih aja aku udah seneng kok. Hmm, enggak ah. Gua mau kasih yang spesial. Hah? Apaan? Ya, boleh tutup atas sebentar aja? Buat apa? Ini tenang aja gua ngapa-ngapain lu. Tadi kan gua pengen kasih sesuatu yang spesial buat lu. Iya. Nah sekarang gua pengen itu jadi surprise. Boleh? Ini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang. Itu menyakitkan. Iya. Gimana tuh? Lama banget. Enggak belum? Sekarang boleh buka matanya. Lagi ku galau cukur. Kemarin ku galau. Kini telah saatnya. Mas Aris sebenernya cantik banget sih. Bahagia. Cantikan kamu. Kata mama juga jangan bimbang. Itu menyakitkan. Iniku. Tris. Nora. Dari pertama kali aku ketemu sama kamu. Setiap kita bareng-bareng tuh aku gak tau kenapa ngerasain sesuatu yang beda. Maksudnya mas Aris? Iya. Aku gak pernah ngerasan kayak gini sebelumnya. Aku suka sama kamu. Aku tau kita baru kenal. Tapi dari pertama kali kita ketemu. Terus kalau aku lagi bareng sama kamu. Aku bisa tau kalau kamu itu perempuan baik. Makanya aku suka sama kamu. Gapapa. Aku gak minta kamu buru-buru jawab. Biar waktu yang bantu kamu memahamin perasaan yang ku rasain. Jo. Lo terus terang. Haris pergi kemana? Dari tadi gue teleponin gak bisa-bisa Jojo. Aduh Maya. Terus juga balik tuh anak. Lagian. Gue juga udah bisa nyandel kali. Ini masalah profesionalitas. Gue yakin lo tau kan gimana Haris. Lo tau kan? Dia bukan di game sama Naura. Naura? Naura siapa Jojo? Siapa? Itu cewek yang nolongin dia pas insiden kecelakaan kemarin Maya. Aduh. Aduh. Jangan sampe Angel tau kalau dia janjian sama cewek Bandung. Makanya jangan bikin pusing. Lo itu gak usah ngomong juga ke Angel. Makanya-makanya. Lo juga sejala gian ngebiarin. Tudusan dia ngapain gue ngurus. Haris kegaya cewek sih ini. Gak bisa, gak bisa. Gue gak boleh keduluan sama tuh cewek. Gede Simpson. Shhh. Lo ini maksudnya apa-apahan? Cobo.. Riz Sejak kapan lo gak profesional sama kerjaan lo gini? Eh, Mai Sampai dong Maaf tadi gue udah lulusan sebentar, kan ada cewek yang ingetin gue Sama cewek sini? Iya Sampai Riz, bukannya gue mau ikut campur sama urusan pribadi lo Tapi disini kita kerja Udah lah, lo gak usah cari masalah Eh, gue cari masalah apa? Kalo sampe Angel tau, lo pasti berantem lagi Lo gak capek berantem terus Mai Gue sama Angel udah putus Lagian abis kerjaan ini gue lulusan, jadi lo gak usah kusin Eh Tuh, handphone lo bunyi Angkat Iya Angel Mai Lo lagi emang harus gak sekarang? Hape dia mati gue menelpon gak bisa Apaan? Lo itu gue kirim kesana buat kerja Bukan buat ngegepet model-model yang ada disana Profesional bisa gak sih? Maksudnya apaan sih? Gue udah liat tuh foto yang udah di upload sama Nadia di medsasa dia Maksud lo apa coba? Gue ngasih lo kepercayaan tapi lo beginiin gue, iya? Lo tuh ngobain perhatian sama gue Biasanya kan cuma perhatian sama kerjaan doang Eh, jangan ganti topik nih Gue lagi ngomongin tentang lo sama Nadia, bukan kerjaan gue Bisa gak sih ngaringin gue? Lo pikir gue siapa? Kasihkan lo Sorry-sorry ya Orang juga pegah kali lama-lama diomongin kayak gitu terus sama lo Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi Kenapa jadi lo yang lebih marah daripada gue? Yaudah gini deh, lo maunya apa sekarang? Putus Thank you Matiin What? Mas Aris nebak lo? Yang bener Yakin? Ah, Naura ya Akhirnya Naura udah gak joblo lagi Masyarakat Indonesia Naura udah gak joblo lagi Tapi teh aku belum jawab What? Karena Umi? Tapi perasaan lo ke dia gimana? Aduh Mel Aku gak tau Mel Awang mungkin Karena aku belum terlalu kenal dia orang kayak gimana ya? Dia orang kayak apa? Aku gak tau Mungkin Aku harus lebih kenal dia lebih deket deh Apa? 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 Apapun keputusan lo Gue selalu ada Dan dukung Saatnya tiba Hmmmm Perut yang paling setia deh Kok perut sih? Ih, dasar jibat Aduh, duduk Yang penting kan pintar Bisa ngeludah inskripsi Iya gak? Iya udah pasti Kalau gak pintar ya gak mungkin dong Bisa kuliah di tempat favorit Tapi Pada Ritz Sorry ya, ganggu malam-malam gini. Gak apaan? Tadi gue gak sengaja dengan lo ribut gitu sama Mba Injil ditelepon. Pasti gara-gara foto yang gue upload di sosmed. Sorry banget ya, kalo gak gue upload pasti lo gak bakalan ribut deh sama Mba Injil. Ya, gak apa-apa kok. Santai aja balik. By the way, lo gak keberatan kan buat ngajak gue jalan lagi malam ini? Kok gak sih, jangan, Morf. Gak cekin lain gigu ngantuk soalnya. Sorry ya. Ya, ya, Jo. Ya kali lo gak tau alamat mereka dimana kasih tau gue kayaknya, Jo. Beneran, Nadia. Aku gak tau alamat mereka. Yang gue tau itu cuma nama dia doang. Yaudah, namanya siapa? Lo tanya aja langsung sama Aris. Ya, ya lah Jo. Gue nanya sama Aris, sama aja boong. Mana mau dia harus tau gue, makanya gue nanya lo lu. Ya, Aris aja gak mau ngasih tau ke lo lu. Masa iya gue yang lemes ke lo lu? Jujur mau nyebelin ya? Cewek cantik-cantik agresif banget sih. Untung si Montong gak gitu. Kok gitu? Yaudah tangan gue. Dari pada penasaran, mikirin. Terus dari tadi ngeliatin handphone. Handphone gelisah. Aku teh ngeliatin handphone terus karena handphone aku itu mau lo bet. Naura, gak usah bohong sama gue. Kita kan udah kenal lama, ya kan? Ya dong? Bener kan? Bener dong? Biasanya kan lu orangnya rapi banget. Pasti malam-malam kan lu udah nge-charge. Tuh, mana gue liat. Tuh, mana gue liat. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, kan? Tuh, kan? Tuh, kan? Tuh, kan? Tuh, kan? Bongong. Ya, Assalamualaikum? Iya, Mas Haris. Nanti malam. Oh, iya, 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 boleh, boleh. Tapi Mas Haris, aku sama Amel ya bareng. Yaudah. Waalaikumsalam. Nah, bener kan apa kata gue? Mau sosok handphone lo bet. Kalau cinta sudah melekat. Si Naura rasanya enak. Ya apaan sih Amel? Udah. Yang penting Naura hati. Emel juga hati. Hmm, hehehe. Kemarin ku galau. Bilang hanya memang. Meniksa-nyiksa badimku. Mas, Amel. Makan terkalesa belum? Masa aja sama Tau? Jojo pengen makan. Guan. Jojo mau makan cuanki. Iya. Yang bener. Ada tuh di sana. Bahagia Laura, gue anterin jajah dulu ya ke tempat celan Ki Tapi Mel, udah gak apa-apa Mas Haris gak akan gigit kok Ya kan Mas? Ya kan Jok? Udah biarin aja Mereka kan besar jadi butuh makannya banyak Mas Harisnya bisa aja Kak Aku Abis proyek ini Rencananya mau tinggal disini Mas Harisnya mau tinggal disini? Biar aku gak bisa fokus sama kamu Oh, pantesan aja Kak Angelnya ditinggalin Ternyata udah ada cadanginnya Mau ngapain disini? Eh, asal lo tau ya Haris ini udah punya pacar Jadi lo jangan pernah ngarep Untuk bisa lebih dari temen sama dia Iya, iya, iya Lo gak ada pantas-pantes yang ngomongin gitu ke Naura Oh, jadi namanya Naura ya? Sekarang mau mendingan pergi deh Gak usah kecampur urusan gue Naura, Naura Mau kemana? Mas, lepasin Mas Naura, aku jelasin dulu kamu jangan orang-orang Mas Gak ada yang perlu dijelasin Binti antara kita deh Gak ada apa-apa Naura Naura Kenapa kenyataannya kayak gitu, Ries? Iya, kenyataannya naura Apa? Aduh, di Bandung jangan ribut ya Jangan takut putus, jangan takut jadi jomblo Ada taman yang dibangun Kang Emil Taman jomblo Tinggal duduk di sana aja nangkering Dapet jodoh lagi Oke? Iya, Pak Jangan ribut ribut Damai Permisi, Pak Oke, maka Pak Haris Kok gue ditinggalkan sih? Ih Seger Oh Hahaha 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 Ayo, Mak Tuh Tuh Pak Haris Saurannya mana? Pergi Kok bisa? Pak Ribut ceritanya Mel Ayo Ayo tolong dong Jelaskin ke Naura Yang dia denger itu gak bener Eh? Takutnya Takutnya Hak Ra, gue yakin kok Mas Haris orangnya gak kayak gitu? Ya, mana kita tahu Mel. Kita kan juga gak terlalu deket sama Mas Haris. Ya, jojo sih yang baik cerita sama gue tentang Mas Haris. Dan kalau yang gue tangkap dari ceritanya, Mas Haris itu orangnya baik banget loh. Dan takkan ku lukai hati ini bagi... Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Naura, besok kamu pulang ya. Ada yang mau Umi bicarakan sama kamu. Soal apa, Mi? Nanti bicaranya di rumah saja. Iya, Mi. Waalaikumsalam. Tungguan banget. Umi nyuruh aku pulang tapi gak kasih alesannya. Kenapa ya, Mel? Ku memang kalau apa-apa diam hingga ku tak bisa serasa mati rasa. Kini tak lagi kata mama juga jangan bimbang itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau. Kini ku tak lagi galau. Kini ku cukup kemarin ku galau. Umi nyuruh Umi nya Naura itu telepon untuk minta Naura hari ini pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Mas, Mas, Mas Haris tenang aja karena yang Amel tau itu Naura kalau pulang kampung gak pernah lama. Kampungnya dimana? Di Ciwide, Mas. Mas lupa ya. Waktu di cafe kan Naura pernah bilang. Ya maaf Mel. Kalau lagi panik gini gue suka ngeblank. Ciwide, Ciwide. Ciwide sebelah mana? Gue hari ini sama besok emang ada pemotretan disana? Em, Amel sih tau. Tapi untuk Mas Haris ketemu sama Naura disana, Amel ragu. Kenapa? Eh, gini deh. Hari ini ada kuliah? Gak ada Mas, libur tiga hari. Nah, pas. Temenin gue yuk ke Ciwide. Hah? Ayolah tolongin gue Mel. Libur kan tiga hari kan? Sekarang packing gue tungguin mobil. Aduh. Terima kasih Mel. Hah? Mas? Gimana ya? Kenapa Mi kau tiba-tiba mendadak suruh Naura pulang? Umi nyuruh kamu pulang. Karena Umi itu mau jodohin kamu sama Jang Asem. Anaknya Jurgan Jajah. Umi, Naura T kan masih kuliah. Sebentar juga kan lulus kuliah. Umi takut kalau kamu Tia Naum jadi perawan tua. Ya kan gak salah kalau Naura pengen nikmatin masa mudanya Naura, Umi. Terus masih mau tau gimana rasanya kerja, Umi. Aduh Naura, setinggi-tingginya kamu dapat penghasilan. Ujung-ujungnya juga ke dapur juga. Tidak. Ya tapi kan ntar Naura kan bisa ngebantu keuangan suaminya Naura, Umi. Naura, kamu Tia kenapa sih makin hari kamu Tia makin ngelawan sama Umi? Umi, Naura Tia gak ngelawan. Tapi Naura itu pengen cari calon yang serik sama hatinya Naura. Naura, Asep itu orangnya baik, ganteng, sarjana dari kota. Bahkan dia tuh pernah mendok pasantren. Pokoknya kamu Tia pasti suka deh sama dia. Besok Umi akan bilang ya sama Jurgan Jajah kalau kamu Tia siap dijodohin sama anaknya. Umi, sebenernya Naura Tia udah punya pacar. Kamu sudah punya pacar? Bercanda kemah? Enggak, Naura gak bercanda kok. Asalnya dari mana? Masih kuliah pas udah kerja? Nah, kalau tentang itu Naura Tia belum bisa jelasin Umi. Kamu maku maha tuh. Bilang sudah punya pacar tapi gak bisa ngejelasin identitasnya dari mana. Oh, Umi tau sekarang. Kamu sengaja kan bilang sudah punya pacar karena kamu tuh biar gak dijodohin sama Jajah Asep. Ya kan? Ah, Umi bukan kayak gitu sama sekali gak kayak gitu. Pokoknya Umi akan tetap jodohin kamu sama Jang Asep. Kalau kamu gak bisa ngenalin pacar kamu itu. Umi! Naura, gue serius. Ini gue udah sama Mas Aris lagi on the way nih ke Cooide. Katanya dia sekarang ada kerjaan juga dan mau ketemu untuk selesain masalahnya. Aduh Mel, disini teh urusannya lagi ribet banget. Lu kenapa rak? Lu ketengarannya panik banget. Itu, si Umi teh mau jodohin aku. Hah? Umi mau jodohin lo? Iya, tapi teh aku udah ngejelasin kalo aku tuh punya pacar. Aduh, gimana ya? Oh gini aja, kebetulan kan Mas Aris juga mau ke sini deh ini. Gimana kalo Mas Aris datang ke rumah lu dan bilang kalo lu itu pacarnya Mas Aris? Iya? Ya Mel, kan gak segampang itu. Kamu teh kan tau, Umi tuh percaya banget sama mitosnya. Udah diriget gini sih, Naura? Kalian teh, ngapain kesini? Rak? Wah? Umi lo ada? Uji ada. Ya udah. Naura, siapa? Amel Umi. Hai Umi, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa угul, Baik? Ku so? Ya ini, ini siapa? Saya Jojo, Umi. Jojo, iya. Ini? Haris, pacaran Naora, umi. Kamu sudah tahu kan? Kalau saya tidak akan merestui Naora berpacaran dengan orang Jawa. Iya, Umi. Saya sudah tahu. Tapi maaf, apa salah kalau saya memiliki perasaan cinta dan nyaman ke Naora? Ya salah, karena kamu orang Jawa. Tolong, Umi. Jangan jadikan suku sebagai alasan. Allah SWT tidak pernah membedakan hambanya berdasarkan suku. Sekarang begini, Umi. Yang namanya pernikahan, pasti ada suka dan nuka. Masing-masing pasangan pun punya cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, kalau pada akhirnya mereka harus berpisah, alasannya bukan karena suku, tapi mungkin karena permasalahan mereka yang tidak bisa diselesaikan. Tapi Naora itu sudah saya jodohkan sama pemuda sini. Aku hanya ingin kamu. Naora cinta dengan orang itu. Aku jatuh cinta dengan kamu. Enggak. Naora sama sekali tidak cinta dengan dia. Tapi Sethi tidak boleh melanggar uluhur, Mama Lee Iya Umi Tapi apa Umi tega Melihat Naora nanti menghabiskan waktu bersama orang yang tidak dicintai Umi yakin Pernikahan Naora dengan orang itu akan langkeng Dan pada secara rasa cinta Umi Saya mohon Beri saya kesempatan Insya Allah saya akan membahagiakan Naora Kalau memang kamu serius sama Naora Bawa orang tua kamu kesini Saya mau bicara sama mereka Baik Umi Mas Aris Umi itu orangnya gak bisa diajak main-main Orangnya serius banget Aku serius Pacarnya Mas Aris gimana? Hubungan aku sama Angel tuh udah gak bisa dilanjutin lagi Maaf aku gak bisa cerita kenapanya Aku gak mau ngejelekin dia soalnya Biar gimana juga kan Dulu aku pernah punya hubungan baik sama Angel Apa ini suratan takdirmu ya Allah? Terima kasih karena engkau mengirimkan laki-laki yang bertanggung jawab seperti Mas Aris Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kenalin? Ini Naora Naora kenalin ini lumayan Hai Amel Oh jadi ini perempuannya Hmm? Angel Kenapa? Kaget yang ngeliatin aku disini Kaget aku mbagokin kamu sama cilain lainnya ya? Kau gak nyangka kamu bisa ngianatin aku kayak gini Hmm? Siapa yang ngianatin? Kita udah putus Hubungan kita gak bisa dilanjutin lagi Tapi aku janji aku mau berubah, babe Telat Angel Telat Kenapa? Karena ada perempuan ini ya? Kamu udah kenal sama dia duluan Dia gak ada hubungannya Hubungan aku sama kamu udah berantakan dari dulu Aku kasih tau ya Siapapun laki-lakinya Kalo dia normal Dia pasti protes sama sifat kamu yang gila kerja Kamu harus mau ngehargain orang kalo kamu mau dihargain Udah deh gak usah nasetin gue lagi Loh Asal lo tau nih ya Haris itu pacar resmi gue Sebelum dia kenal sama lo Dan kita belum ada kata-kata resmi putus Naora Naora Haris Kalo kayak gini caranya Kita resmi putus Karena gue gak sudi punya pacar kayak lo yang lemah Dan gak menggapakan sama cewek Naora Naora Dan Takkan ku lukai hati Ini Lagi Mungkin kau juga Rasakan apa yang aku Gak ada gunanya Riz Lu nyari orang yang udah ngemocorin hubungan lu dengan Naora kayak Angel Menurut gue sih lu tuh harus kudu introveksi diri Karena Menurut gue ya Ini semua murni kesalahan lu Salah gue Salah gue apa gue tanya Haris Haris Lu ingat gak sih Lu ingat lagi Sebelum lu kenal dengan Naora Lu itu masih menjalin hubungan dengan Angel Lu ingat gak? Hehehe Udah gue putusin kali Tapi Dan dari mana gak? Gak sih Nah Sekarang lu udah tau kan jawabannya Makanya lu selesain dulu hubungan lu dengan Angel Kan kalo begini Kasian mereka Si Angel Si Naora Baper lah malu Sakit hati mereka Hah? Regara cinta lu yang masih berapa itu Ya oke Katakanlah gue yang salah Sekarang gue harus apa? Tuh kan Kalo udah gini ujung-ujungnya larinya pasti ke gue Kue deh jadi PMK PMK apaan deh? PMK dan kebakaran Puas loh Hehehe Ries Tunggu Ries Sorry ya gue ikut sedih Gara-gara kejadian tadi siang Lu jadi kehilangan dua-duanya Gue cuma merasa kehilangan Naora kok Ries Lu udah gak waras ya? Masa rela kehilangan Angel buat perempuan kayak gitu doang sih? Naora tuh masih punya banyak waktu buat gue Dia merhatiin gue Dia ngarjain gue Ya kalo kayak gitu doang kan gue juga bisa Mbak Eh Gue kasih tau ya Dari awal gue gak pernah respect sama lo Jadi amit-amit banget kok gue sampe suka sama lo Kok lo tega banget sih ngomong kayak gitu sama gue? Gue tuh udah usaha buat dapetin lo dari awal sampe sekarang Sampai gue ngedatengin mbak Angel kesini Supaya lo tuh gak dapet dua-duanya Karena gue pikir kalo lo gak dapet dua-duanya Lo tuh bakal milih gue Ries Lo tuh picik Cowai baik-baik gak akan pernah picik kayak gitu Ih dasar cowok belagu Gue tuh bisa dapetin seratus cowok kayak lo Tau gak sih Ries? Gue salah apa coba Mel Padahal aku udah mulai seneng karena Umi udah nginjinin aku ngejain hubungan sama Mas Haris Dan ternyata dia malah ngeyanatin aku Mel Lo tuh gak boleh nyalain Mas Haris Lo kan tadi denger sendiri dia ngomong apa sama Angel Mel gimana gak mau nyalahin kalo Mas Haris itu kenyataannya tuh dia emang benerin ngehanatin aku Gini biar clear gimana kalo lo itu ketemu sama Mas Haris Lo tanya masalah yang terjadi tuh apa? Gue sih bukannya ngebelain ya Ra Tapi kayaknya menurut gue tuh dia masih ada masalah yang belum diceritain ke lo Itu yang perlu dicari tau Jadi sekarang mbak Ece gimana dong? Ya... Temuin Naura ada tamu di luar namanya Haris Iya bu Tuh lah Mas Haris datang lah Temuin Gi Gila ga Gue gak mau aja Udah biar cepet selesai masalahnya Gue aja Gue ngertiin sih Kalo Naura gak mau nemuin gue Emang gue yang salah? Gue belum sempet cerita apa-apa kena Naura soal hubungan gue Eh... Kejadian yang tadi pagi Biarpun Mas Haris gak pernah cerita apa-apa sama Amel Tapi Amel yakin kok Kalo Mas Haris tuh gak ada niatan untuk nyakitin perasaannya Naura ataupun Angel Cuma memang waktunya aja yang gak pas Itu dia Waktu emang jarang pasti ya Mas Haris tenang aja Amel sama Naura kan udah sahabatan dari awal kita masuk kuliah Nah jadi Amel tau otaknya Naura tuh seperti apa Lebih baik Mas Haris sekarang fokusin dan tunjukin kalo Mas Haris itu serius cinta sama Naura Gitu ya? Sejujurnya Mimpiku Kusutu jantung hati Biarkan rasa ini hadir memaham Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Itu, Naura. Naura! Mel, biar gue yang jelasin ke Naura, kah? Enggak. Enggak. Mas Aris mau apa lagi? Aku mau ketemu kamu. Biar bisa mainin palsuan aku lagi. Biar bisa kasih aku harapan palsu lagi. Ra, kasih aku sempatan buat ngejelasin semuanya. Mas Aris, enggak ada yang perlu dijelasin. Semuanya udah jelas kok. Kamu harus denger, Ra. Pokoknya sekarang, aku mau Mas Aris jangan ganggu aku lagi. Karena aku udah enggak bisa deket-deket sama Mas Aris. Mendingan sekarang Mas Aris pulang aja. Dan jangan ganggu aku lagi. Mas Aris taker, Takarika. Tanja naik knya. Takarika, aku gak sabit. Takarika, aku gak sabit. Aku takariko dia. Aku takariku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa ya? Aduh, jangan-jangan Umi mau ngejodohin aku lagi. Udah, udah, udah buru-buru yuk. Yaudah, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku tahu kamu benci sama aku. Jangan salah sangka. Ini demi orang tua kamu. Aku cuma mau bantu antar doang kok. Terima kasih. 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 마ar kamu? Oh, Naura. Ternyata mamanya Haris ini orang Ciii, teh. Cuman begitu mereka menikah, mereka itu pada hijrah ke Jakarta. Mama sudah tahu semuanya soal mitos umum yang diakini. Sebaiknya kamu lupain mitos itu. Saya sama papahnya Aris aja. Alhamdulillah masih baik-baik aja tuh sampai sekarang. Sekarang gimana? Kamu masih ragu gak sama aku? Begitu bunyinya bila kau meminta on. Naura, will you marry me? Maaf, Mas. Tapi kayaknya aku gak bisa. Eh, kenapa Naura? Umi. Abisnya aku belum rela ninggalin Umi. Naura gak rela Umi. Abisnya kan udah kewajiban istri untuk ngikutin suami. Naura. Kalau kamu gak harus ninggalin Umi gimana? Kalau kamu nikah sama aku kan gak harus kamu ninggalin Umi kamu. Aku kan udah pernah bilang. Aku mau tinggal di sini. Aku udah cari kerja di sekitar sini. Aku udah cari kerja di sekitar sini. Udah dapet malah. Tuh kan? Hati aku. Udah mentok di sini. Cintaku mentok di CWD. Tuh. Mas Haris udah banyak berkorban untuk lu. Mau lu tolak lagi? Mau lu sia-siain? Please deh. Oke. Jadi gimana? Kamu terima? Iya mas. Aku terima. Terima kasih. Ini asing berganti. Anak muda yang cari sensasi. Sengsasi. Habinya selalu sini. Merindikin-merindikin. Dan sekarang udah beda lagi. Om. Termalat. Om. Termalat. Begitu bunyinya. Bila kau meminta. Om. Termalat. Om. Termalat. Oh iya, semuanya coming soon ya undangan Jojo sama Amel. Cici, sekarang udah gak jomblo lagi ya Amel. Nih, Nauru juga udah gak jomblo. Karena jomblo akan kena pada waksanya. Rumah di sekolah tuh jadanya. Nih, Nauru juga udah gak jomblo lagi ya Amel! Nih, Nauru juga udah gak jomblo lagi ya Amel! Jomblo, Cina, Amel! Salam santir. Maaf, Maaf, Ma Haris. Hei! Maaf, Ma Haris. Sebelah-sebelah sekarang. Kerbok tuh gedein, biar gede bisa lu jual. Aku teman yang berani kalau nolak. Blok! Blok! Blok!